Pemirsa, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 sebesar 4%. Sementara, dana moneter internasional lebih optimistis dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 6%. Kita akan simak selengkapnya dalam tayangan IDX Temen berikut ini. Langkah pemulihan ekonomi di sejumlah negara yang terdampak pandemi sejak pertengahan tahun lalu nyatanya juga menjadikan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan positif ekonomi global sampai dengan akhir tahun ini. Sementara sampai dengan akhir tahun lalu, ekonomi dunia tercatat mengalami kontraksi hingga 4,3%. Dalam laporan awal tahun 2021, Bank Dunia memproyeksi sampai dengan akhir tahun ini, perekonomian global akan tumbuh sebesar 4%. Namun demikian, Bank Dunia menilai kinerja perekonomian tahun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi COVID-19 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal dikisaran 5%. Presiden Bank Dunia David Malpass dalam laporan awal tahun yang menyebutkan pandemi COVID-19 kemungkinan akan memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa periode ke depan. Bank Dunia menyatakan meski mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian. Namun proses vaksinasi serta pengelolaan pandemi yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi saat ini. Menurut lembaga internasional tersebut, ekonomi negara maju di proyeksi bakal pulih dan tumbuh di kisaran 3,3% pada tahun 2021 dan tumbuh sebesar 3,5% di tahun 2022. Proyeksi pertumbuhan tersebut didukung oleh penanganan pandemi dan vaksinasi yang berata dan didukung dengan kebijakan moneter yang akomodatif. Sementara untuk negara berkembang, pertumbuhan ekonomi diperkenakan bakal mencapai 5% di tahun 2021. Agar tetapi, bila tidak memperhitungkan pemulihan di China, pertumbuhan ekonomi negara berkembang tahun ini diperkirakan akan lebih moderat, yakni sebesar 3,5% baik di tahun 2021 maupun 2022. Sementara itu, Dana Moneter Internasional atau IMF pada April lalu kembali menaikkan prospek untuk pertumbuhan ekonomi global, di mana IMF memprediksi ekonomi global tahun ini akan tumbuh hingga 6%, yang terutama didorong oleh kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Sebelumnya pada Januari lalu, IMF telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 5,2% menjadi 5,5%. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini, sebagian besar mencerminkan prospek ekonomi di Amerika Serikat yang cerah, di mana IMF memperkirakan ekonomi negeri Paman Sam itu akan tumbuh sebesar 6,4% semanjang tahun ini, atau yang tercepat sejak awal 80-an. Kepala ekonom IMF Gita Gopinat dalam tulisannya yang dipublikasikan menyatakan, pemulihan ekonomi dunia di masa pandemi yang belum berakhir saat ini banyak bergantung pada hasil pertarungan antara virus yang bermutasi dan vaksin untuk mengakhiri pandemi. Selain itu, pemulihan juga bergantung pada kemampuan pemerintah negara-negara untuk menciptakan kebijakan yang memberikan dukungan yang efektif untuk mengakhiri pandemi di negaranya. Nah, pemirsa demikianlah informasi terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang kami sajikan dalam IDX Timon kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah kasana pengetahuan Anda. Sampai berjumpa dalam IDX Timon berikutnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.